Bukan Caimin, Yeni Wahid, ungkap banyak Kiai NU punya simpati besar ke Prabowo. Ya, itu sudah terlihat dari sana. Saya nggak usah mengulangi lagi. Sudah terlihat dari hasil survei, masyarakat NU sendiri menginginkan pemimpin-pemimpinnya sebuah. Bahwa banyak sekali Kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Kalau satu pertimbangan spiritualnya adalah harus kemakam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya, berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami, Pak Prabowo ini top list. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual. Kita akan, kan saya sekarang masuk dalam suatu tim ya, suatu koalisi. Koalisi itu kadang-kadang ada yang masuk, ada yang keluar ya. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan. Tapi sekali buat keputusan, saya setia. Tapi Cak Imin keluar dengan membawa ketokohan Cak Imin dan membawa keluar PKB kan gitu. Jadi untuk menambal kekurangan dari partainya yang mungkin masih belum. Tetapi jelas bahwa Yeni Wahid adalah salah satu tokoh di NU, di kalangan Nadiyin. Terutama di daerah yang cukup besar di Jawa Timur gitu kan. Jadi adanya Yeni Wahid bertemu Pak Prabowo itu untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa para pemilih Nadiyin itu pilihannya bukan hanya Anis Cak Imin gitu. Tapi juga tetap bersama Pak Prabowo gitu. Nah, saya kira ini memang penting dilakukan dalam konteks penuh perspektif Pak Prabowo, memang penting dilakukan. Karena selama ini kalau kita lihat data-data, memang kaum Nadiyin itu cenderung masih lebih banyak ke Ganjar dan Prabowo. Masih belum banyak yang ke Anis Baswedan. Jadi kalau misalnya perginya Cak Imin ke Anis Baswedan itu kemudian membawa sebagian dari pendukung Prabowo ke sana, maka itu kan potensial untuk menggerus suara dari Pak Prabowo. Tapi lajl ini masih di atas kertas ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni itu betul bahwa ada simpati dari Kiai-Kiai NPO untuk membantu Pak Prabowo. Tapi itu kalimat yang belum selesai, karena ada tambahannya para Kiai di Jawa Timur siap mendukung Pak Prabowo kalau mengambil Gus Imin sebagai cawapresnya. Kalau soal kontroversi mengambil cerok NPO kan dari dulu sudah begitu. Jadi fenomena Mbak Yeni hari ini itu ketemu Pak Prabowo itu sama saja dulu dengan fenomena bahwa beberapa capres menggandeng cawapresnya dari NPO. Itu sih tema lama Mas ya. Soal itu sih tema lama dan seperti sampaikan oleh Mas Jayadi memang cerok NPO besar. Perjalanan politik di era reformasi ini memberikan pelajaran penting bagi warga Nahdiin bahwa menyatukan aspirasi politik itu sangat penting. Supaya NPO tidak jadi pajangan. Putih Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Sudur Yeni Wahid menyampaikan Banyak Kiai Nantetul Ulama yang menaruh simpati kepada Menteri Pertahanan RI dan Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto. Banyak sekali Kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Kata Yeni usai bertemu Prabowo di Jalan Ketanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 6 September 2023. Yeni menyatakan Prabowo Subianto menjadi pembaca pres prioritas untuk didukung. Yeni menyatakan sudah ada kesemahan visi setelah melakukan komunikasi dengan Prabowo secara rasional. Berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list, kata Yeni. Meski begitu dukungan secara resmi belum diberikan sebab Yeni akan terlebih dahulu menjalani pertimbangan spiritual dengan berjaya ke mahkamah ayahnya. Realitas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi, jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu jelasnya. Sementara itu Prabowo mengatakan, Yeni saat ini masih fokus dalam membangun komunikasi dengan Yeni. Kelak pada waktu yang tepat akan diputuskan terkait keputusan akhir kerjasama. Yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan kerjasama tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu kita istilahnya. Kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi baik yang punya. Putih Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid menyampaikan, Banyak Kiai Nantetul Ulama yang menaruh simpati kepada Menteri Pertahanan RI dan Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto. Banyak sekali Kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Kata Yeni, usai bertemu Prabowo di Jalan Ketanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 6 September 2023. Yeni menyatakan Prabowo Subianto menjadi baca pres prioritas untuk didukung. Yeni menyatakan sudah ada kesemahan visi setelah melakukan komunikasi dengan Prabowo secara rasional. Berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami, Pak Prabowo ini top list, kata Yeni. Meski begitu, dukungan secara resmi belum diberikan, sebab Yeni akan terlebih dahulu menjalani pertimbangan spiritual dengan berjara ke mahkamah ayahnya. Realitas paling utama karena ada kesemahan-kesemahan visi, jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu, jelasnya. Sementara itu, Prabowo mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus dalam membangun komunikasi dengan Yeni, telah pada waktu yang tepat akan diputuskan terkait keputusan akhir kerjasama. Yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan kerjasama tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus, tapi kerjasama itu kita istilahnya. Kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat, tidak ada masalah, yang penting komunikasi baik di aluhnya. Terima kasih.